Assalamualaikum penasaran kan bagaimana cara membuat subjikwa ala saya ikuti video saya ini daging kerangnya saya cuti bersih ini saya sedih yang frozen ya guys sudah saya cuti bersih kasih sedikit sarang oke kita tiriskan dan ini saya pakai cikwa ini tadi kerangnya sudah saya rendam saya cuci bersih kemudian saya tiriskan saya juga pakai cikwanya 2 buah telur asin 1 sama jahe dan daun ketumbar ini tadi sudah saya rendam saya cuci 2 beberapa kali supaya pasirnya hilang pertama ini cikwa ini saya kupas saya kupasnya ini cuma dikerik warna hija itu karena banyak bulu-bulunya banyak apanya namanya karena ini cikwa itu modelnya kulitnya itu ada ada bulunya jadi saya kerik ini sudah bersih setelah itu saya akan potong saya pakai 2 ya karena cikwanya terlalu kecil jadi saya pakai 2 setelah itu saya akan potong potongnya jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar saya potongnya serong seperti ini seperti ini saya lakukan dulu sampai selesai motongnya kemudian saya akan pakai jahe air saya saya kemudian ini saya pakai jahe-jahe supaya nggak amis karena ada kerangnya dan saya akan gebrek begini cukup kemudian saya rebus air secukupnya dikira-kira karena saya yang minum ini ini sup cuma satu orang dua orang sama saya saya kira-kira kemudian saya sudah mendidih saya masukkan kerangnya yang sudah saya cuci sudah saya tiriskan sama jahe kemudian rebus sekitar 15 menit lalu pecahkan telurnya pisahkan antara kuning telur dan putih telur karena saya punya satu telur asin kalau mau sedikit lebih asin boleh dikasih dua tapi saya pakai satu saja ini saya akan pisahkan kuningnya putihnya setelah itu putihnya biasanya saya kocok lepas gampang kan setelah kerangnya direbus saya masukkan cikuanya ini tidak tahu kalau di Indonesia apa namanya tapi di Hongkong namanya cikuwa saya rebus sebentar setelah direbus sebentar kira-kira 5 menit saya masukkan kuning telur asin saya masukkan kalau buat ini sup jangan lupa dikasih jahe biar rasanya tidak amis setelah tutup kemudian saya ambil telur asinya biasanya saya hancurkan setelah itu saya masukkan lagi ke dalam pancinya biar tercampur telur masak ini sup gampang sekali boleh juga pakai daging babi tapi ini saya tidak pakai karena saya akan ikut minum daging B2 saya tidak pakai untuk saat ini biasanya juga boleh pakai daging babi kalau sudah begini mendidih saya masukkan kocokan telur putihnya telur asinnya dan jadinya seperti serabut serabut kalau sudah selesai boleh dimasukkan daun ketumbar ini alternatif kalau suka boleh dites rasanya karena ini telur asin biasanya sudah terasa asin sudah selesai dan siap dihidangkan terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe jangan lupa subscribe assalamualaikum bye bye selamat menikmati